Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Azmiyat Urhusna dalam kabar madrasah yang akan menyajikan informasi terkini dan teraktual seputar madrasah Sanawiyah Negeri 4 Tabalong, Kalimantan Selatan MTSN 4 Tabalong fasilitasi ujian madrasah siswa yang terkendala jaringan internet, berikut liputannya Panditia Pelaksana Ujian Madrasah, Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Tabalong tahun ajaran 2020-2021 menyediakan fasilitas komputer untuk siswa yang mengalami kendala jaringan internet di rumah untuk mengikuti rangkaian UM di madrasah dari tanggal 29 Maret sampai dengan 5 April 2021 Hadiani Rahim Hamdi, operator UM yang ditemui setelah kegiatan menyampaikan pihaknya mempersiapkan ruangan ujian di madrasah untuk menampung siswa yang tidak bisa mengerjakan di rumah karena tidak memiliki smartphone ataupun kuota internet Lebih lanjut, Hadiani mengatakan ada 9 komputer cadangan yang dipersiapkan untuk membantu siswa yang terkendala melaksanakan UM online di rumah Hadiani menambahkan, dari hari pertama UM sampai hari keempat ada 1 orang siswa yang terkendala dengan jaringan internet karena tempat tinggalnya jauh dari jangkauan jaringan internet sehingga tidak bisa mengikuti UM mulai dari rumah dan mengikuti UM di madrasah dengan fasilitas yang telah disediakan Kami dari panitia ujian madrasah tahun pelajaran 2021-2022 menyiapkan satu ruangan dengan 9 komputer yang terkoneksi internet untuk menampung siswa yang tidak bisa melaksanakan ujian madrasah PI Learning di rumah Selama 4 hari pelaksanaan terdapat 1 orang siswa yang tidak bisa mengikuti ujian karena tempat tinggalnya yang jauh dari jangkauan internet sehingga harus melaksanakan ujian di madrasah dengan fasilitas yang sudah disediakan Dari Tanjung, Tim Humas MTSN 4 Tabalong melaporkan Demikian kabar madrasah hari ini Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Tabalong bersih, sehat, dan agamis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!